Hari ini, hampir di seluruh dunia, manusia menikmati mudahnya berkomunikasi satu sama lain melalui internet. Internet tidak hanya menopang komunikasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Banyak hal penting seperti pendidikan, ekonomi, hingga pemerintahan dan pertahanan sebuah negara sangat bergantung pada internet. Tapi, tahukah kamu kalau internet yang kita gunakan sehari-hari untuk bermain game online, mengirim pesan, hingga menonton video ini ternyata dikirim menggunakan serat ajaib yang terbuat dari kaca yang ukurannya lebih kecil daripada helai rambut manusia. Apakah kamu tahu kenapa saat ini kita sangat bergantung pada serat optik ini? Bagaimana cara kerjanya? Lalu bagaimana kabel serat optik ini bisa putus? Simak jawabannya pada episode Nose ID kali ini. Ketika kondisi internet kita baik-baik saja, kita sering lupa jika jaringan internet kita sangat bertumpu pada serat optik yang ukurannya lebih kecil dari helai rambut kita. Dan sekalinya kabel serat optik ini putus, tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain mengeluh, karena akses internet kita terganggu. Pada hari ini, di seluruh dunia setidaknya terdapat lebih dari 1,3 juta kilometer kabel fiber optik yang membentuk jaringan internet antarbenua. Kabel-kabel ini dipasang oleh kapal khusus yang disebut kabel layer, yang berlayar sambil membawa dan meletakkan ribuan kilometer kabel fiber optik di dasar laut untuk menghubungkan berbagai kota di seluruh dunia. Tapi kenapa sih kita mengandalkan serat optik sebagai media untuk mengirimkan data? Bukankah kabel yang terbuat dari kaca yang amat sangat tipis ini sangatlah ringkih? Jawabannya sebenarnya terletak pada cara kerja kabel fiber optik yang membuatnya bisa mengirimkan data yang jauh lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan kabel berbahan logam. Jaringan internet fiber optik menggunakan pancaran laser sebagai media pengiriman datanya. Pancaran laser ini kemudian akan diarahkan ke tiap-tiap serat optik yang akan membawa gelombang cahaya lasernya dari satu ujung kabel ke ujung lainnya. Dan karena cahaya bisa bergerak dengan amat sangat cepat, maka data yang dikirimkan melalui kabel fiber optik juga akan bisa sampai ke tujuan dengan lebih cepat. Kita bisa saja mengirimkan data komunikasi kita melalui satelit. Masalahnya, rata-rata satelit telekomunikasi pada hari ini masih memiliki kapasitas yang sangat terbatas. Dan harga unit satelitnya pun sangat mahal. Selain itu, biaya peluncuran roket untuk membawa satelit internet jauh lebih mahal dibandingkan dengan biaya penyewaan kapal kabel layer. Dan kabel-kabel internet bawah laut ini daya tahannya nggak main-main lho. Hal ini disebabkan karena kabel fiber optik ini dilapisi dengan berbagai bahan yang sangat kuat. Yang bisa melindungi kabelnya dari kondisi cuaca di permukaan hingga tekanan air yang sangat besar pada kedalaman ribuan meter di bawah laut. Tapi sayangnya kabel fiber optik juga memiliki tantangannya sendiri. Kabel fiber optik bisa putus karena tersangkut jangkar kapal yang sedang berlabuh. Selain itu, beberapa jenis kabel fiber optik yang menggunakan modul penguat sinyal bisa memancing beberapa hewan laut yang memiliki organ pendeteksi listrik seperti ikan hiu untuk menggigit kabelnya. Selain itu, gempa dan tsunami juga mampu menimbulkan kerusakan pada kabel fiber optik. Di Indonesia sendiri telah ada puluhan rute kabel fiber optik bawah laut yang menghubungkan berbagai daerah yang masing-masing rutenya dibangun dan dimiliki oleh perusahaan telekomunikasi yang berbeda. Dan jika ada kerusakan pada salah satu rutanya, operator telekomunikasinya bisa mengalihkan sinyal internetnya melalui rute fiber optik yang lain. Meskipun begitu, pemindahan rute ini tidak bisa dilakukan dalam sekejap dan perbaikan kabel fiber optik bawah lautnya pun juga tidak bisa dilakukan dengan cepat. Tentunya hal ini bisa menimbulkan kerugian bagi jutaan orang yang aktivitasnya sangat bergantung pada ketersediaan internet. Inilah kenapa, terlepas dari seberapapun canggihnya kehidupan kita sekarang, kita harus selalu mengingat, jika kecanggihan teknologi kita bahkan masih bertumpu pada hal-hal yang sangat kecil. Seperti serat optik yang ukurannya tidak lebih besar daripada helai rambut manusia. Dan kita juga harus ingat, pada hari ini masih banyak saudara-saudara kita di berbagai daerah di Indonesia yang masih belum terjangkau oleh internet. Sekalipun, dasar laut Indonesia telah dilintasi oleh berbagai rute fiber optik bawah laut. Kira-kira bagaimana ya solusi untuk meratakan akses internet di seluruh Indonesia? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Aku Nyu, terima kasih telah menyaksikan episode Nose ID kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol bell-nya, biar kamu tidak ketinggalan update episode terbaru dari Nose ID. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Nose ID dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton!